Ya ini sudah saya buka ya penutupnya dan penampakan atau wujudnya daripada TV ini ya seri ini seperti ini ya dia menggunakan single COF atau chip or fleksibel jadi hanya menggunakan satu COF ya atau fleksibel dan dia langsung terhubung ya dengan timing control botnya Saya akan langsung oh ya di sini menggunakan jenis panel LCD universal karena panel LCD ini ya selain dipakai TV polytron banyak dipakai oleh TV merek lain untuk terutama untuk yang versi murah atau ekonomisnya ya tidak hanya polytron ya bahkan sekelas sub-LG Panasonic bahkan ada yang murah ya jadi menggunakan model panel LCD yang tikonnya seperti ini Kita langsung ke pembahasannya ya yang pertama adalah tegangan atau test point ya pada tegangan test point yang ada di dekat soket atau di sini ya di LVDS ya di sini ada VIN 1 ini ya 12V Di multimeter saya terukur 11,4 ya masih normal ya kalau 11,4 itu masih normal ya Kemudian Kemudian Selanjutnya masuk ke IC DC DC converter ya melalui sebuah fuse atau shake ring ya di sini ada tandanya ya di sini fuse Yaitu VIN 12V ya masih sama ya terukur 11,4 Terukur 11,4 Kemudian langsung ke selanjutnya Selanjutnya Ada tegangan test point Saya langsung ke in yang penting-penting dulu ya di sini ada VCC ya di sini Tegangan VCC Ya di sini ya VCC terukur 3,2V Ya ada tegangan 3,2V To VCC Lalu di sini ada tegangan V off ya V of E V of E 12V Nah itu masih sama ya 11,4 sama dengan tegangan inputnya ya 11,4V Di test point selanjutnya ya di sedekat IC ini ya IC DC DC converter Ini ada tegangan HAVDD ya HAVDD ini ada tulisannya 7,5V Sebetulnya kalau pada model panel LCD ini sudah ada tulisannya ya 7,5V Seperti tadi Itu ada 3,2V dan seterusnya Namun di sini saya hanya mengulas kembali ya agar Mungkin ada model panel LCD yang seperti ini tapi belum ada tulisannya ya 7,5V ya sama ya Ya selanjutnya di test point Ya selanjutnya di test point AVDD ya AVDD ini 15 AVDD 15V ini yang sebelah sini ya Ya di multimeter saya menunjukkan sama ya 15,1V Ya selanjutnya di test point lain ya ada V on V on E Kalau bacanya seperti itu ya karena E itu berarti emitter itu nama Susunan transistor yang ada dalam panel LCD itu TFT ya Transistor tin film Jadi menggunakan V on E Itu 28V Ya 28V Sama ya dengan yang tertulis pada botnya Lalu Kita ke tegangan signal ya yang lain Nah di sini ada tegangan F V com R ya di sini Di sini gak ada keterangannya berapa volt di PCB nya ya Tapi saya lihat di multimeter saya menunjukkan 6,5V Ya 6,5V Lalu selanjutnya ada CKV1 Nah ini tegangan signal ya CKV1 ini 8,3V Selanjutnya Selanjutnya ada CKVB Satu Itu sama ya 8,3V Ya selanjutnya ada CKVB Ya selanjutnya ada CKVSS Maksud saya 7,5V Sama gak ya Di sini keluar 6,3V Mungkin sudah ada perubahan ya Dari LCD nya Lemah Atau juga ada komponen yang sudah mulai lemah Walaupun di sini tercatat VSS ini 7,5V Namun kenyataannya di sini terukur 6,3V Volt Bentar ya Saya Multimeternya kalibrasi lagi ya Barangkali kurang teliti ya Nah saya coba ulangi kembali ya Ya masih sama ya Ternyata berarti tidak ada masalah dengan Multimeter saya Nah saya Kembali ya Lanjutkan Ada tegangan di sini ya Cek tegangan yang lain ya Di sini adalah Tegangan LVDS LVDS Cell Ini Untuk Selektor Maksudnya adalah Untuk mengecek Atau Menyesuaikan panel LCD Dengan mainboardnya Atau software yang ada pada Mainboardnya Selanjutnya Di sini ada tegangan T1 T2 ya Di sini Itu 0, 0V ya Gak ada tegangannya Lalu di sini ada T2 juga sama Gak ada tegangannya ya Alias 0V Kemudian di sini ada VSC ST Ini ada tegangannya 6V ya 6V Kemudian STVP ya STVP Ini nomor 4 Dari kanan Sama ya 11,3 Mendekati Tegangan Inputnya ya Lalu ada CKVB2 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 Di sini Tercatat Atau terukur 8,3V Lanjutnya ada CKV2 Di sini Sama ya 8,3V E3V Ada ya VCOM VCOM Di sini 6,5V 6,5V Selanjutnya Kita Cek tegangan Test point Data Gambar Yang ini adalah Data gambar Yang berasal dari Mineboard Masih ya Ada RX 1N Dan Ada Pasangannya adalah RX 1P Ini hanya Positif Negatif Positif Negatif Ya Ya Ada 1,2V Untuk P nya ya Yang RXP Oh maaf Mulai dari sini ya RXP Kalau ini ground RX RX 1N Ini 1,2V Kemudian RX RX 1P Sama ya 1,1V Lalu ada RX 2N 1,2V Sama ya Dan RX 2P Itu 1,1V Jadi selisihnya hanya 0,1 ya Antara RXP Dan RX N Lalu RX 3N Kemudian RX 3P RX 4N RX N N Ini ya Yang N malah Yang 4N Lalu kita ke RX CLK Atau clock RX clock N 1,2 ya Masih sama dengan tadi Kemudian RX Kemudian clock P ya Sama 1,1 ya Lanjutnya ada RST ya Di sini RST itu reset ya 3,2V ya Titik atau test point selanjutnya ya Di sebelah kiri ya Di sini ada SCL 1 NPW 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 ya Di sini ada NPW Ya NPW ini tegangannya 0 Kita bisa lihat ya Di multimeter nya 0 Kemudian ada SCL Di sini 3,2V Lalu ada SDA 1 ya 3,2V Sama ya Kemudian Eh Di sini ada Cek test point lagi ya Yang lain Ini ada L LH Ada L LL dan LLH Serta U L dan UH ya Di sini berapa tegangannya Saya cek 0,4 D Kemudian nih 6,3 ya Lalu ini LH Eh UH Ya Di sini ada UH 8,6 Kemudian ada UH 14,6 Lanjutnya ya Tes poin yang lain Disini ada CVO Disini ada CVO Itu 6,5 Kemudian ada WPP WPP 3,2 Ini hubungannya sama IC program IC memory Kemudian ada STL3 Biasanya ya Sama 3,2 Kemudian ada SDA ASDA Sama 3,2 Ya Kemudian Test poin Ini adalah test poin yang terakhir Sudah tidak ada lagi ya Jadi demikian ya Untuk Tegangan test poin yang ada Pada TV Polytron Dengan panel LCD nya Panel LCD Universal Seperti ini ya Ya demikian Semoga Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih Terima kasih Ser Diet Terima kasih.